Jadi menurut ketua BPNU, di jamian hadul ulama sudah bisa dikatakan ijema Mereka semua pada kiai-kiai kita mengakui terhadap nasabhani aliba'alawi Seluruhnya Ayo para kiai-kiai NU yang perundang robito alawiyah, silahkan buka data, adu data dan kiaimat Tidak hanya dengan doktrin dan menuduh bahwa kiaimat itu adalah seorang yang ingin memecah belah natut ulama Salah satunya mengacak-ngacak apa yang sudah mapan menjadi akhidat bersama adalah salah satu nasabhan alawi Mohon maaf, karena ketung ini sudah dua kali menyampaikan statement berkaitan dengan alawi Jadi menurut ketung ketua BPNU, di jamian hadul ulama sudah bisa dikatakan ijema Mereka semua pada kiai-kiai kita mengakui terhadap nasabhani aliba'alawi Seluruhnya Kenapa ini saya tidak sampaikan? Kalau ini dibiarkan Orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan Maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita Runtuhnya pegangan kita Hampir dikatakan seluruh sanat ilmu Dari masyayih jamian hadul ulama Itu adalah mengarah pada sahajatina aliba'alawi Kalau kemudian ini diteruskan Berarti kredibilitas mereka akan diragukan Siapa yang mengaku nasab pada selain ayahnya Maka dia akan mengarah mendapat laknat dari Allah SWT Coba bayangkan Kalau para guru sebu Katakan, fakilmu pejam Atau yang sudah lama kita lakukan Yang mana beliau mengaku dia adalah Bermasab pada Rasulullah Dan diakui oleh para sesebu kita Ternyata kemudian dikatakan tidak Berarti dia akan mendapat laknat Allah Kalau itu kita percayai Yang baru-baru ini Yang anjar-anyaran ini Itu kita percayai Berarti kita akan melecehkan kiai hamid Akan melecehkan Kiai nawawi, sidogiri Akan melecehkan seluruh kiai-kiai kita serunya Termasuk bangun Kemudian bagaimana dengan ilmu yang kita Kalau mereka kita lecehkan Satu saja Berarti kita anggap mereka orang pembohong Itu adalah suatu pelecehan yang sangat Sangat sekali Berarti kita akan sabu itu Kita akan meisui Para kiai-kiai Kita akan meisui para habaib Habib Soleh, Habib Ja'far Seluruhnya Bahkan kita akan meisui Abdul Al-Haddad sendiri yang rotipnya kita pakai Kita akan meisui Habib Ali Al-Habsi Simdudurunnya yang kita pakai Kita akan meisui Habib Azul Qajir Yang membawa Rutinan Khatmul Quran Yang jenis yang pakai itu Ada Ramadan-Ramaddon itu Itu tradisi siwun itu Bukan tradisi Amerika itu Kalau pikir macam apa ini Anak kecil bisa untuk ngomong begitu Kecuali kelimat itu hanya Menyuarakan tentang nasa balawi Itu hanya dengan gembar-gembor Hanya dengan doktrin Hanya dengan kusuhan Hanya dengan nyinyiran Tidak Kelimat itu sudah sangat berhala hati Untuk membuat tesis Sehingga tugas dari Balawi Ataupun simpatisanya Orang NU sekalipun Kecuali pun Harus membukukan dengan data juga Tidak boleh kita Kusnudur Nasabnya kan tidak harus tercatat Ini itu Tidak bisa Ini untuk kelas-kelas orang pintar Makanya Kelimat itu Tidak hanya dengan beradu mulut Tetapi menggunakan data ini Kalau kiai-kiai NU itu Bisa berpikirlah Coba Jangan terlalu Suhutan kepada Orang muda sekelas kelimat Ayo Dan Robito Alawiyah Ayo para kiai-kiai NU Yang berundang Robito Alawiyah Silahkan Buka data Adu data dengan kelimat Tidak hanya dengan doktrin Dan menuduh bahwa kelimat itu Adalah Seorang yang ingin Memecaplah Nata Tunggulama 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 Tunggulama